Intro Nifuotachanhuiwen Nifuotachanhuiwen adalah parita permohonan kepada Kwaishin Pusa yang maha wilasasi Untuk membantu kita bertobat dan menghapuskan karma buruk dari kehidupan yang lalu dan sekarang pada tubuh kita Merupakan parita besar pertobatan kepada para Buddha Karena apa yang dilakukan di kehidupan yang sebelumnya dan sekarang Maka pada jiwa setiap orang pasti memiliki karma buruk dan juga pahala Yang membedakan hanya besar kecilnya saja Karma buruk adalah kesalahan yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya Semakin besar karma buruk kita, maka semakin besar kekuatannya untuk menghalangi kita Membuat hal-hal yang ingin kita lakukan tidak bisa berjalan dengan baik Selalu saja muncul pihak-pihak yang menghalangi Sesungguhnya ini semuanya disebabkan oleh kekuatan karma buruk kita Ada sebagian orang yang walau sudah melakukan parita Namun hasilnya kurang terlihat Jika permohonan seseorang sulit untuk terwujud Itu disebabkan oleh keberadaan karma buruk pada dirinya Banyaknya halangan dalam proses pembinaan diri dan pikiran pada sebagian besar orang Juga dikarenakan oleh kekuatan karma buruk mereka Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita ambil dalam mengekuni ajalan Buddha Dharma Adalah menghapuskan karma buruk terlebih dahulu Para bodhisattva dalam parita Li Fuo Ta Chan Hui Wen Semuanya adalah para pusat yang mengatur dan memberitahu langit Atas dosa atau pelanggaran yang kita lakukan di alam manusia ini Setelah menyebut nama para pusat sebanyak satu kali Kita bisa memohon kepada pusat untuk memaafkan kesalahan dan bertobat atas karma buruk Yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya Terkadang, ketika kita melaporkan parita lain untuk membayar hutang karma Contohnya, melaporkan Xiao Fang Zi dan parita Jie Jie Zhou Pada saat yang sama, kita juga harus melaporkan Li Fuo Ta Chan Hui Wen Untuk mendapat maaf dari pihak penagih hutang karma Setelah itu, Anda baru bisa melunasi hutang karma dengan baik Melaporkan Li Fuo Ta Chan Hui Wen Harus didasari dengan melaporkan Ta Pei Cho Baru ada hasilnya Jika setelah melaporkan Li Fuo Ta Chan Hui Wen Sampai waktu tertentu Tiba-tiba ada satu bagian tubuh Anda yang sakit Berarti, buah karma buruk di bagian itu sudah teraktifasi Ini adalah pertanda baik Lalu, lafalkan beberapa lembar Xiao Fang Zi Maka, buah karma buruk ini pasti bisa terhapus Buah karma buruk yang teraktifasi lebih awal tidak memiliki kekuatan Oleh karena itu, jumlah Xiao Fang Zi yang diperlukan untuk mengorakannya akan menjadi jauh lebih sedikit Daripada saat buah karma itu matang pada waktunya Untuk informasi lebih lengkap Silakan membaca buku Jilid 1 Jilid 1 dan 3 Jilid 1 Serta mengikuti wejangan-wejangan master yang terbaru sebagai referensi Jilid 1 Jilid 1 Jilid 1 Jilid 1 Jilid 1 Jilid 1